Kerajaan Salakanagara Kerajaan Salakanagara, atau Kerajaan Raja Tapura, adalah kerajaan yang konon terletak di bagian barat Pulau Jawa. Kerajaan ini diklaim sebagai kerajaan tertua di Nusantara, menurut Naskah Wamsakerta, tokoh awal yang berkuasa di sini adalah Hakitirem. Ibu kota dari kerajaan ini yaitu Raja Tapura, yang disamakan dengan Argaire, dalam catatan Tolemas di tahun 150 Masehi. Pusat kerajaan ini terletak di daerah Teluk Lada, Pandegelam, di mana ibu kotanya telah menjadi pusat pemerintahan dinasti Dewa Warman, Dari Dewa Warman pertama, sampai Dewa Warman ke-8, sejak dari tahun 150 Masehi. Jaya Singa Warman, pendiri kerajaan Tarumanagara, adalah menantu dari Raja Dewa Warman ke-8. Ia sendiri seorang maharesi dari Wangsa Salankayana, di pesisir Andra, India, yang melarikan diri ke Nusantara, karena daerahnya diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudra Gupta, dari Kemaharajaan Gupta. Di era kekuasaannya, setelah Jaya Singa Warman mendirikan Tarumanagara, pusat pemerintahan Salakanagara beralih dari Raja Tapura ke Tarumanagara. Salakanagara kemudian berlanjut sebagai suatu kerajaan daerah dari Tarumanagara. Kerajaan Salakanagara tidak meninggalkan arca, prasasti, maupun candi-candi, sebagaimana kerajaan Tarumanagara dan kerajaan Sunda. Sejarah mengenai kerajaan ini sangat diragukan, karena tidak adanya bukti-bukti fisik yang mendukung keberadaannya tersebut. Sehingga, karya tulis yang ada mengenai kerajaan ini, dianggap sebagai cerita dongeng tanpa bukti, fiksi, mitos, atau hanya sebatas legenda. Terima kasih telah menonton!